Intro Anak-anak disebut lebih dekat ke babysitter, Mawar Afi bongkar hal ini. Kisru perceraian Mawar Afi dengan Steno Riccardo semakin memanas. Usai keduanya resmi bercerai pada Desember 2021 dan akta perceraian keluar pada Januari 2022. Steno diketahui untuk menikah lagi. Sosok wanita yang dinikahi oleh Steno pun membuat publik gempar. Sebab mantan founder bapak 2ID ini memutuskan untuk menikahi perempuan bernama Susie yang merupakan mantan babysitter ketiga anaknya bersama Mawar. Keputusan Steno menikahi babysitter anak-anaknya itulah yang membuat Mawar shock. Bukan karena cemburu, melainkan karena Mawar tak menyangka bahwa Steno memiliki hubungan dengan mantan pekerja di rumahnya. Mawar Afi bongkar kelakuan babysitter anak-anaknya selama bekerja. Mawar juga tersakiti dengan ucapan mata suaminya. Yang mengatakan bahwa istrinya saat ini dinilai lebih berkompeten dalam mengurus anak-anaknya bersama Mawar. Ya, Steno mengatakan bahwa ketiga anaknya sudah bonding dengan babysitter mereka. Hal ini langsung dibantah oleh Mawar. Jempolan Afi 2 ini justru mengungkapkan kinerja buruk mantan babysitter anak-anaknya selama bekerja. Mawar kemudian mengatakan bahwa dirinya juga pernah mendengar rumor mengenai alasan Susie keluar sebagai pengasuh anak-anaknya. Hanya karena ketiga anak Mawar itu lebih dekat dengannya ketimbang dengan ibu kandungnya. Mawar yang terlihat emosional pun langsung menumpahkan air matanya. Dia mengatakan bahwa tak mungkin seorang anak tidak memiliki kedekatan dengan ibu kandungnya apalagi selama ini. Ketiga anaknya ia susui sendiri sejak mereka masih bayi. Dalam kesempatan itu, Mawar menegaskan bahwa dirinya tidak mau menjelekan matan suaminya. Hanya saja, Mawar mengaku bahwa dirinya yang paling mengerti sosok seperti apa perempuan yang dinikahi Stenrikardo. Terima kasih telah menonton!